selamat datang di lambe sundel sebelum anda nikmati tayangan berikut silahkan klik like, subscribe dan klik notification bell Jenderal, dimanakah kubur mereka? Bagian 2 Di seluruh pelosok darah, pihak militer menangkapi orang-orang yang diduga PKI dan menjadi anggota atau simpatisan organisasi pemuda rakyat Gerwani, Sopsi, BTI, Lekra dan sebagainya Rumah tahanan militer menjadi penuh sesak namun penangkapan masih terus berlangsung yang dianggap terlibat dijadikan tahanan rumah atau kota dan diberhentikan dari pekerjaannya Istilah populernya saat itu adalah Kanai 100 yaitu karena membayar iuran puluh seratus rupiah dari daerah-daerah kabupaten atau kecamatan penangkapan berjalan terus dan para tahanan tersebut dikatakan dikirim ke pekan baru berumah tahanan militer namun kenyataannya tidak pernah sampai hilang lenyap dalam perjalanan Sebagai bukti dapat dijelaskan dari kabupaten Bengkalis 50 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor menuju pekan baru namun tidak seorang pun yang sampai dan tidak diketahui kabar beritanya Dari bagan siap-iapi 40 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor namun hanya seorang yang sampai dan dimasukkan ke rumah tahanan militer pekan baru Dari selat panjang 30 orang ditangkap dan dibawa dengan kapal motor dan tak seorang pun yang sampai Dari rengat 50 orang yang ditangkap dan dibawa dengan truk dan tak seorang pun yang sampai ke pekan baru Dari tembilahan 30 orang ditangkap dan dibawa dengan truk juga tidak ada yang sampai ke pekan baru Di pasir pengarayan 50 orang langsung dibunuh tanpa melalui proses Bagi yang sementara selamat ditawa dan dimasukkan ke dalam rumah tahanan militer yang kemudian dipopulerkan menjadi TPU Tempat penahanan umum tapi masih ditawah kekuasaan militer CPM yang berlokasi di pojok jalan Semar dan Papaya di kota pekan baru Tempat itu terdiri dari barak-barak yang bernomor dari nomor 1 sampai 11 dengan ukuran yang berbeda Dari mulai sel sampai kepada barak atau kamar-kamar yang bisa dijejali dengan 50 atau 60 orang tahanan yang diperlakukan seperti ikan sardin dalam kaleng Kamar-kamar tahanan itu dalam lingkungan tembok semen setinggi 6 meter dengan ukuran 50 x 50 meter Sejak 18 November 1965 RTR TPU ini dijejali dengan tahanan yang berjumlah antara 600 hingga 700 orang yang ditangkap Dari berbagai pelosok di sekitar pekan baru terutama dari perusahaan minyak kalteg Rumah tahanan militer seolah-olah seperti sebuah pasar dalam tembok Karena orang-orang yang tidak tahu menahu sebab-sebabnya ditahan menjadi depresi, kecewa dan berjalan hilir mudik sepanjang hari dan malam tak tahu apa yang harus diperbuat Sementara hari berjalan banyak yang diambil dari tahanan dan dikeluarkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah Lalu masuklah tangkapan baru dari tempat-tempat lain di sekitar kota pekan baru Akan tetapi ketika situasi penahanan dianggap mulai tenang masing-masing berharap untuk bisa dibebaskan karena merasa tidak bersalah dan penahanan yang diluar hukum Terror dalam rumah tahanan pun dimulai Terror itu dimulai dengan penghilangan dan penyapan dua orang tapol pada 15 Februari 1966 Masing-masing Asuyit Nohadi Ketua CSPKI Kota Pekanbaru dan saudara iparnya M Yusuf B.A. Anggota BPH Badan Pemerintahan Harian daerah Riau Pada hari dan tanggal tersebut Akan tetapi lagi-lagi sampai pagi hari setelah mereka mendenguk istri Asuyit Nohadi yang melahirkan Mereka tak kunjung kembali ke tempat tahanan semula Para tahanan mulai bertanya-tanya kemana mereka diapakan mereka kalau dipindah ke lain tempat tahanan mengapa segala kepunyaannya dalam kamar tahanan tidak diambil Dari kasak kusuk para pengunjung diketahui kemana mereka hilang Namun dengan berita-berita luar apa yang terjadi di seluruh Indonesia yang diketahui melalui keluarga tahanan yang datang mencenguk diyakini bahwa mereka berdua telah hilang lenyap dibunuh oleh para militer dan organisasi masa pembela Soekharpo Kehilangan mereka berdua ini membuat para tapol semakin kerisah Setiap pagi hari jika ada dipanggil untuk diperiksa kembalinya pasti merangkak tak dapat berjalan memasuki kamar tahanan karena sekujur tubuh yang bapak belur akibat kesiksaan barat al-kujuh teperda yang terdiri dari militer serta sipil yang dipekerjakan serta sipil yang dipekerjakan sebagai informan militer diselingi dengan pemeriksaan siang hari yang penuh peniksaan itu pengambilan malam hari yang istilah populernya dipon untuk introgasi namun berakhir dengan hilang lenyap tak kembali tidak seorang pun yang tahu kemana dan diapakan mereka dan kalau mereka dibunuh oleh para penguasa yang direstui oleh para jenderal angkatan darat dimanakah kubur mereka kepada siapa harus ditanyakan kepada para jenderal kepada suatu dari dalam rumah tahanan militer terdipakan baru yang penuh sesak itu dalam periode 15 Februari 1966 sampai 16 September 1968 40 orang tahanan diambil malam di bon dan hilang yang diakini telah dibunuh diantara mereka yang diambil dan dibunuh ini banyak yang sebelumnya menjadi pegawai tinggi pada perusahaan minyak asing Caltech bahkan seorang yang sedang dikirim oleh Caltech ke Amerika Serikat Kamaluddin Samsuddin untuk trending menjadi manajemen perusahaan dipanggil pulang dan didiploskan ke dalam tahanan sebelum kemudian diambil malam dan dibunuh pula Demikian kura-kura terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton